Intro Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat 3 angka Ini adalah materi kelas 6 Tapi tetap dipelajari di SMP dan SMA Baiklah, sebelum kita mulai jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Langsung saja kita mulai Nomor 1 2 ditambah dalam kurung 5 dikurangi 3 Yang di dalam kurung diselesaikan dulu 5 dikurangi 3 5 dikurangi 3 hasilnya adalah 2 Jadi 2 ditambah 2 2 ditambah 2 hasilnya adalah 4 Nomor 2 Negatif 3 ditambah dalam kurung Negatif 8 dikurangi 9 Yang di dalam kurung diselesaikan dulu Negatif 8 dikurangi 9 Negatif 8 dikurangi 9 hasilnya adalah Negatif 17 Jadi Negatif 3 ditambah negatif 17 3 adalah negatif 17 adalah negatif Berarti hasilnya nanti sudah pasti tandanya adalah negatif Negatif berapa? Karena tandanya sudah sama Sama-sama negatif tinggal menjumlahkan 3 ditambah 17 3 ditambah 17 hasilnya adalah 20 Jadi Negatif 3 ditambah negatif 17 hasilnya adalah negatif 20 Nomor 3 Negatif 5 dikurangi dalam kurung 7 ditambah negatif 7 Yang di dalam kurung diselesaikan dulu 7 ditambah negatif 7 7 adalah positif Negatif 7 adalah negatif Nilainya adalah sama Berarti 7 ditambah negatif 7 hasilnya adalah 0 Jadi Negatif 5 Dikurangi 0 Negatif 5 dikurangi 0 hasilnya adalah negatif 5 Nomor 4 Dalam kurung negatif 1 ditambah 7 Dikurangi 10 Yang di dalam kurung diselesaikan dulu Negatif 1 ditambah 7 1 adalah negatif 7 adalah positif Besar angka positifnya Berarti hasilnya nanti adalah positif Positif berapa? Positif Angka yang besar dikurangi angka yang kecil 7 dikurangi 1 7 dikurangi 1 hasilnya adalah 6 Jadi Negatif 1 ditambah 7 hasilnya adalah 6 6 Dikurangi 10 6 adalah positif 10 adalah negatif Berarti besar angka negatifnya Berarti hasilnya nanti adalah negatif Negatif berapa? Negatif angka yang besar dikurangi angka yang kecil 10 dikurangi 6 10 dikurangi 6 hasilnya adalah 4 Jadi 6 dikurangi 10 hasilnya adalah negatif 4 Nomor 5 Dalam kurung Negatif 2 dikurangi negatif 9 Ditambah negatif 15 Yang berada di dalam kurung diselesaikan dulu Negatif 2 dikurangi negatif 9 Ini berarti negatif 2 sama saja ditambah 9 Negatif 2 ditambah 9 Hasilnya adalah 7 Jadi 7 Ditambah Negatif 15 7 adalah positif 15 adalah negatif Besar angka negatifnya Berarti hasilnya nanti adalah negatif Negatif berapa? Negatif angka yang besar dikurangi angka yang kecil 15 dikurangi 7 15 dikurangi 7 Hasilnya adalah 8 Jadi 7 ditambah negatif 15 Hasilnya adalah negatif 8 Nomor 6 Dalam kurung Negatif 4 dikurangi negatif 7 Ditambah negatif 20 Yang di dalam kurung diselesaikan dulu Negatif 4 dikurangi negatif 7 Negatif 4 dikurangi negatif 7 Sama dengan negatif 4 Ditambah 7 Negatif 4 ditambah 7 Hasilnya adalah 4 adalah negatif 7 adalah positif Berarti besar angka positifnya Berarti hasilnya nanti adalah positif Positif berapa? Positif angka yang besar dikurangi angka yang kecil 7 dikurangi 4 7 dikurangi 4 Hasilnya adalah 3 Jadi Negatif 4 ditambah 7 Hasilnya adalah 3 Jadi 3 Ditambah Negatif 20 3 adalah positif 20 adalah negatif Besar angka negatifnya Berarti hasilnya nanti adalah negatif Negatif berapa? Negatif angka yang besar dikurangi angka yang kecil 20 dikurangi 3 20 dikurangi 3 Hasilnya adalah 17 Jadi 3 ditambah Negatif 20 Hasilnya adalah negatif 17 Baiklah Cukup sekian dari Kak Sarah Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya